Ya, Ketua Umum PSSI Edi Rahmayadi mengajak seluruh masyarakat Sumatera Utara mendukung PSMS Medan yang akan berlaga di Liga 1. Selain memberikan sepakat kepada tim berjuluk Ayam Kinantan, kehadiran Bantan Pangkostrat saat PSMS Medan berlaga juga untuk mencari dan membina bibit-bibit baru pemain sepak bola Indonesia masa depan. Bertempat di lapangan Inalum Tanjung Gading, Kabupaten Batu Barat, Sumatera Utara, masyarakat antusias menyaksikan pertandingan PSMS Medan melawan Persiraja Bada Aceh. Menurunkan kekuatan pemain asingnya, PSMS Medan dapat memberikan hiburan melalui permainannya dan motivasi kepada seluruh pecinta sepak bola di Batu Barat, apalagi pertandingan ini ditaksikan langsung Ketua Umum PSSI Edi Rahmayadi. Tidak hanya memberikan semangat kepada tim berjuluk Ayam Kinantan ini, kehadiran mantan Pangkostrat juga untuk mencari dan membina bibit-bibit baru pemain sepak bola Indonesia masa depan. Edi Rahmayadi juga mengajak seluruh masyarakat Sumatera Utara mendukung PSMS Medan yang akan berlaga di Liga 1. Pemain-pemain juga ke depan, khususnya kepada PSMS, banyaknya bibit-bibit pemain PSMS dan mudah-mudahan untuk menjadi pemain-pemain nasional yang akan datang. Tidak hanya kepada olahraga, Edi Rahmayadi yang didukung oleh Partai Perindo pada Pilgub Sumatera Utara 2018 ini memiliki program pembangunan yang menyentuh kepentingan masyarakat. Sejalan dengan visi-visi Partai Perindo untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, Edi Rahmayadi dinilai memiliki peluang besar untuk memimpin sumut 5 tahun ke depan. Timain News melaporkan.